Intro Shalom jemaatku yang terkasih Tuhan menciptakan kita manusia sebagai makhluk sosial Ini bagian dari kesegambaran dan keserupaan kita dengan Allah Tritunggal Itu berarti suka atau tidak saudara dan saya membutuhkan komunitas Komunitas itu wadah yang kita butuhkan untuk saling berinteraksi satu sama lain Sama-sama bertumbuh dan mengembangkan potensi Contohnya seperti ini Satu tahun yang lalu seorang teman saya mengalami beberapa masalah kesehatan Salah satunya masalah lambung yang sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari Ia menceritakan kondisi kesehatannya itu kepada salah satu temannya Kemudian ia diajak bergabung dalam sebuah klub sehat Ia pun bergabung dengan orang-orang yang sama-sama punya masalah kesehatan Nah di dalam klub sehat inilah ia mendapatkan edukasi Tentang bagaimana pola makan yang baik, cara berolahraga Intinya tentang bagaimana menjalani pola hidup yang lebih baik dan sehat Jadi saudaraku untuk mendapatkan kesehatan secara jasmani saja Kita butuh komunitas terlebih lagi untuk kesehatan rohani kita Setiap orang percaya membutuhkan komunitas untuk dapat mengalami pertumbuhan rohani yang baik Hal ini telah nyata dialami oleh jemaat mula-mula di kota Yerusalem Yang dicatat di dalam kisah para rasul dikatakan Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka Dengan orang-orang yang diselamatkan Jelas sekali bukan Orang-orang percaya di Yerusalem itu bertekun dalam sebuah komunitas Komunitas yang menolong mereka kuat dalam iman Bertumbuh secara rohani dan berdampak bagi orang sekitar Pertanyaannya saudaraku Sudahkah kita mempunyai komunitas rohani? Jika belum Maka di masa pandemi inilah momen yang tepat kita mulai memilikinya Mari kita sambut jika ada teman sahabat Menghubungi dan mengajak kita bergabung dalam komunitas rohani Atau lebih indah lagi Jika kita berinisiatif mulai menghubungi dan mengajak Teman sahabat membentuk klub sehat bagi kerohanian kita Sebuah komunitas rohani Wadah bagi kita saling menguatkan Mendoakan dan wadah bagi kita sama-sama Untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua